Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman Nur al-Wala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada. Saya Putri Anissa Azhara di sesi baca buku Nur al-Wala. Pertemuan ini saya akan melanjutkan sesi baca buku sebuah novel filsafat Anak Rusa Mencari Tuhan pada bagian bab kelima. Video sebelumnya kita sudah membahas bab keempat dengan tema satu-satunya manusia. Dikatakan bahwa Hai merasakan kesepian, ia mengharapkan ada sosok seseorang seperti dirinya manusia. Dia kecewa dengan ibu Rusa yang melahirkan seekor bayi Rusa padahal ia mengharapkan bahwa ibu Rusa melahirkan sosok seperti dirinya manusia. Baik langsung saja kita masuk pada sesi bab kelima dengan tema Ibu Rusaku Mati. Aku mulai menyadari perbedaan besar antara aku dan hewan lain ketika ibu Rusaku menua dan melemah. Ia menarik diri dan masuk ke dalam gua. Kukira hanya ingin beristirahat. Aku membawakannya air di dalam tempurung kelapa. Begitu aku masuk ke dalam gua, ibu Rusaku tampak sedang tertidur relap. Tapi aku merasa ada yang aneh. Tidak terlihat ada gerakan kecil yang biasa ia lakukan saat tidur. Tiba-tiba aku tersadar, ada yang tidak wajar di sini. Ia tidak bernafas. Begitu aku menyentuhnya, tubuhnya lebih dingin dan lebih keras daripada biasanya. Jelas sudah, ibu Rusaku sudah tak bernyawa. Ia terbujur kaku dan aku pun panik. Aku takut tubuh yang sangat ku cintai dan biasa ku jadikan sandaran ini tidak akan bisa terbangun dan menghangatkanku lagi. Aku lari keluar gua, lalu memanjat batu dan berteriak-teriak. Apakah tidak ada yang bisa membantu? Benar-benar tidak ada seorang pun? Bayangkan, bayangan mengerikan pun muncul tentang semua hewan mati di pulau ini yang pernah aku lihat. Perlahan, lahan membusuk atau dimakan hewan lain. Inilah yang terjadi sekarang. Jika itu terjadi pada hewan lain, aku tidak peduli. Tetapi ini menyangkut ibuku yang terbaring mati. Hatiku terasa kosong dan hampa. Aku menangis terseduh-seduh. Air mataku seperti tak mau berhenti. Entah bagaimana aku bisa merasa seperti itu dan aku tidak pernah melihat hewan menangis. Para lemur masih saling melindungi seperti biasa. Teman bewa terbang berputar-putar. Teman kura-kura hanya berjalan-jalan. Dan begitulah aku melihatnya. Tidak ada yang berubah. Aku juga tidak membutuhkan simpati mereka. Apakah hewan tidak merasakan sedih? Disitulah aku baru menyadari bahwa para hewan tidak saling menghibur. Ketika seekor hewan mati, hewan lain biasa-biasa saja. Beberapa hewan memang ada yang menarik diri. Tidak nafsu makan atau lebih agresif setelah melihat kematian hewan lain. Tapi mereka tidak merasakan seperti yang ku alami saat ini. Rasa duka yang mendalam. Rasa sakit itu membuat tubuhku melemah dan kakiku terasa berat. Itulah sebabnya aku duduk berjam-jam di samping tubuh ibu rusaku. Sambil berharap bisa membangunkannya kembali, aku bertanya-tanya, bagian mana dari tubuhnya yang rusak? Dari tampak luar, semua anggota tubuhnya terlihat baik-baik saja. Jadi, kerusakan anggota tubuh bukanlah penyebab kematiannya. Aku sering mengamati hewan mati. Dan kemudian mengetahui bahwa di bagian dalam perut hewan, terdapat berbagai organ dan darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Ada sesuatu yang hilang dari ibuku. Itulah sebabnya mengapa ia sekarang mati. Dan sesuatu itu, menurutku, pasti ada di pusat tubuh. Sehingga aku rasanya bisa hidup tanpanya. Aku punya sedikit keraguan di benakku. Dugaanku ini masuk akal. Ibuku benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mungkin sekaranglah saatnya aku bisa membedahnya. Siapa tahu aku mampu memperbaiki organ ibu yang rusak. Aku pun menggesek-gesekkan batu tajam ke tubuhnya sehingga terbentuklah luka terbuka di dada ibu. Aku tidak takut atau sedih saat melihatnya. Ia kini bukan lagi ibuku, pikirku. Tubuhnya hanyalah kendaraannya. Di pusat tubuh, aku dapat di jantung. Disinilah satu-satunya kehangatan yang masih tersisa di dalam dirinya. Tapi segera menghilang begitu aku menyayat jantung itu. Di bilik kanan jantung terdapat darah beku. Sedangkan di bilik kiri tidak ada darah beku. Kosong sama sekali. Tapi bukan itu yang menyebabkan ibuku mati. Hewan lain toh sering mengucurkan banyak darah ketika berkelahi. Lagipula darah ada di setiap organ, tidak hanya di jantung. Aku bertanya-tanya, apa penyebab kematian ibuku? Jantungnya tidak berdetak lagi. Tapi kenapa itu terjadi? Apa yang membuat jantung berdetak sehingga hewan bisa hidup? Muncul gagasan dalam pikiranku. Pastilah ada zat di dalam jantung yang memberi kehidupan. Sayangnya aku tidak bisa menemukannya. Zat itu tidak tersembunyi atau menghilang. Atau jangan-jangan zat itu tidak terlihat secara kasat mata. Hidup ibuku telah menghilang. Maka harus ketemukan lagi kehidupannya di dalam zat itu. Sesuatu yang memberi kehidupan itu ku beri nama jiwa. Ibuku jelas bukanlah tubuh yang kini tengah terbaring di tanah itu. Jiwanya tentu telah meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya sedingin tanah. Lalu mulai membusuk dan berbau. Pada zat itulah aku melihat seekor burung gagak menggali lubang untuk mengubur gagak lain yang sudah mati. Gagak itu meletakkan bangkai gagak lain di lubang. Lalu menimbunnya dengan tanah. Tampaknya itulah cara terbaik yang bisa kulakukan terhadap tubuh ibuku yang sudah mulai membusuk. Aromanya yang semakin menyengat mengundang lalat berdatangan mengitarinya. Aku pun mulai menggali lubang, memasukkan tubuh ibuku ke dalamnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Ajaibnya setelah menumpahkan semua rasa sakit dan sedih, aku merasakan lebih banyak cinta terhadap kehidupan serta makhluk-makhluk hidup di dunia. Aku menyadari bahwa rusa-rusa serta hewan lain yang hidup juga memiliki jiwa. Seperti ibuku. Aku semakin menyayangi semua hewan dan tumbuhan yang hidup lebih dari sebelumnya. Aku menyadari betapa indahnya semua yang hidup, tetapi juga betapa rapuhnya kehidupan. Sekian sesi baca buku hari ini. Bab selanjutnya insya Allah akan kami bahas di next video. Saya Putri Anissa Azhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!